Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Anak-anak yang ibu sayangi dan banggakan Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat Wa'afiat Dan dalam keadaan yang bahagia Bertemu lagi dengan ibu-ibu Nurbaiti Pada pertemuan kedua pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 9 Di pertemuan kedua ini kita masih membahas teks laporan percobaan Yaitu menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan yang didengar atau yang dibaca Kade yang akan kita bahas adalah Menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan yang didengar atau dibaca Baik percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan Adanya vitamin pada makanan dan lain-lain Sedangkan indikator yang akan kita capai pada pembelajaran pertemuan kedua ini Yaitu pertama Peserta didik diharapkan dapat menelaah struktur dari teks laporan percobaan yang didengar atau dibaca Kedua peserta didik dapat menelaah kebahasaan dari teks laporan percobaan yang didengar atau dibaca Pada pertemuan pertama kita membahas kompetensi dasar Mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar Maka yang akan kita bahas pada pertemuan pertama adalah Memahami teks laporan Memahami isi teks Dan mengidentifikasi struktur teks Pada pertemuan kedua ini Kita membahas tentang struktur dan kebahasaan pada teks laporan percobaan tersebut Ya anak-anak yang ibu banggakan dan sayangi Teks laporan percobaan adalah tulisan yang menyampaikan hasil suatu percobaan atau eksperimen Baik yang bersifat menguji atau untuk membuktikan suatu teori Teks laporan percobaan bisa berupa hasil percobaan Bisa berupa karya ilmiah Dan atau laporan praktikum Contohnya yaitu kandungan vitamin dalam tempe Maka laporan hasil percobaan melaporkan hasil percobaan seseorang yang menguji coba kandungan vitamin dalam tempe Ada lagi proses pembuatan tapai Maka disitu di dalam laporan hasil percobaan tersebut Membahas tentang langkah-langkah pembuatan tapai Baiklah anak-anak kita lanjut Struktur teks laporan percobaan Yang pertama adalah judul Judul laporan percobaan merupakan cerminan dari objek percobaan Judul laporan percobaan dirumuskan dalam bentuk kalimat secara singkat, padat, komunikatif, dan jelas Judul harus objektif Dan sesuai dengan masalah yang diteliti Atau diuji coba Kedua, objek Objek percobaan merupakan benda atau aspek yang akan diteliti Penentuan objek harus dilakukan sebelum kegiatan percobaan dilakukan Ketiga, pelaku percobaan Pelaku percobaan merupakan pihak atau bisa perseorangan atau badan atau lembaga yang melakukan kegiatan percobaan Empat, tempat dan waktu percobaan Bagian ini berisi tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan percobaan Biasanya, tempat dan waktu pengujian terdapat pada bagian awal teks laporan percobaan Namun, kadang-kadang bagian ini tidak dituliskan oleh penulis Kelima, tujuan Tujuan merupakan informasi yang ingin diketahui oleh pelaku percobaan Kegiatan percobaan biasanya dilakukan untuk memperoleh informasi secara lengkap dan objektif Proses dan hasil suatu kegiatan percobaan Hasil percobaan tersebut diharapkan dipahami, dimanfaatkan, atau ditindak lanjuti oleh halayak umum Keenam, bahan dan alat Bagian ini berisi bahan-bahan dan alat yang diperlukan dalam kegiatan percobaan Bahan-bahan dan alat dalam percobaan dapat dipaparkan atau dibuat daftar Berikutnya, langkah Langkah-langkah dalam kegiatan percobaan merupakan urutan proses yang harus dilakukan dalam kegiatan percobaan Langkah-langkah dalam percobaan harus dilakukan secara runtut Selanjutnya, hasil percobaan Hasil percobaan merupakan hasil yang ditemukan dan terjadi dalam percobaan Data yang telah diperoleh perlu disusun menjadi sebuah laporan percobaan ringkas dan sistematis Penyajian tersebut akan memudahkan orang lain memahami hasil laporan percobaan Berikutnya, simpulan Simpulan merupakan inti sari dari hasil percobaan dan pembahasan Simpulan yang dibuat harus sesuai dengan tujuan yang ditetapkan sebelum percobaan dilakukan Dan yang terakhir adalah daftar pustaka Daftar pustaka adalah daftar rujukan atau info referensi yang digunakan untuk menyusun laporan percobaan Daftar pustaka dapat berupa buku, jurnal, majalah, artikel dari media cetak atau internet Baiklah anak-anak, kita lanjut pada kaedah kebahasaan teks laporan percobaan Yang pertama, menggunakan sinonim dan antonim Sinonim adalah kata yang bersamaan maknanya Dan antonim kata yang berlawanan maknanya Dingin, panas, maju, mundur, masukkan, keluarkan, dan lain sebagainya Itu merupakan kata yang bersinonim dan berantonim Lanjut, kedua, yaitu Menggunakan kata bilangan 100 gram 24 jam 500 ml, dan sebagainya Kemudian kita lanjut pada Menggunakan kalimat perintah Dalam teks laporan percobaan Selalu menggunakan kalimat perintah Misalnya, masukkan, panaskan, dinginkan, simpanlah, potonglah, ambillah, dan sebagainya Lanjut Seterusnya, menggunakan kata penghubung Dan atau jika untuk agar tidak, jangan, pada, ke, yang, dan dengan Fungsi kata penghubung untuk menghubungkan Antarklausa, antarkata, bahkan antarkalimat Contoh, kita lihat disini ada contoh dengan judul membuat yoghurt Yang pertama, tujuan Yoghurt adalah salah satu upaya agar susu bisa lebih awet Yoghurt disukai karena rasanya yang segar Tekstur dan aromanya yang khas Dan lain sebagainya Adapun tujuan percobaan ini adalah untuk Menerapkan prinsip bioteknologi dalam pembuatan yoghurt Kedua, mengetahui peranan mikroorganisme tertentu dalam pembuatan yoghurt Kedua, alat dan bahan Alat Satu, alat pemanas Dua, gelas kimia Tiga, sendok Dan empat, toples Kemudian bahan 500 ml susu full cream 150 ml starter yoghurt Dan satu lembar aluminium foil Di dalam bahan Terdapat kata bilangan Yaitu 50 ml 150 ml Dan satu lembar Kita masuk pada langkah-langkah Di dalam langkah-langkah Kegiatan Kita banyak menemukan kalimat-kalimat perintah Seperti kita lihat di nomor satu Masukkanlah susu full cream ke dalam gelas kimia sebanyak 500 ml Kalimat tersebut merupakan kalimat perintah Dimana di dalam kalimat tersebut Memerintahkan kita untuk memasukkan susu full cream ke dalam gelas kimia Dengan ukuran sebanyak 500 ml Dan dilanjutkan pada kalimat kedua Diawali dengan kata perintah Panaskanlah Dinginkanlah Masukkan Dan seterusnya Kita masuk pada hasil percobaan Dalam teks tersebut Terdapat beberapa kata yang ditandai dengan tulisan berwarna merah Menunjukkan kata penghubung yang digunakan dalam teks laporan percobaan Di dalam bagian hasil percobaan Terdapat kata adalah Agar Karena Dan Dengan Yang Sedangkan Dan pada Kata-kata tersebut disebut dengan kata penghubung Dimana kata-kata tersebut menghubungkan Antar klausa Antar kata Bahkan Antar kalimat Kita lanjut pada simpulan Kita perhatikan di dalam teks simpulan tersebut Terdapat Beberapa kata penghubung Yaitu Dan Yang Dapat Dan Dalam Dari contoh tersebut Kita temukan Sinonim dan antonim Yaitu Pertama Dinginkan Dan panaskan Itu merupakan antonim Kata yang berlawanan maknanya Simpan dan inkubasi Sinonim Yaitu dengan Persamaan Makna Simpan dan inkubasi Masukkan dan keluarkan Merupakan antonim Yaitu kata yang berlawanan maknanya Kedua kata bilangan Terdapat di dalam langkah-langkah Dan Di dalam Alat dan bahan 500 ml 500 ml 150 ml 1 lembar 24 jam Dan 27 derajat celsius Kalimat perintah Kita temukan di situ Masukkan Panaskan Dinginkan Simpanlah Keluarkan Kata penghubung Kata penghubung Dan Atau Jika Untuk Agar Tidak Jangan Pada Ke Yang Dengan Dan lain sebagainya Baiklah anak-anak Demikian Materi yang dapat ibu sampaikan Semoga apa yang tadi kita pelajari Bermanfaat Dan dapat meningkatkan kompetensi kalian dalam belajar Selamat dan sukses belajar Terima kasih atas perhatiannya Wabilahi taufiq walidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat pagi